7 Fakta Tentang Pesawat Mata-Mata U2 Dragon Lady Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Sejatinya, U2 Dragon Lady merupakan pesawat terbang khusus yang dirancang untuk kegiatan pemotretan dari ketinggian tinggi. Pesawat mata-mata ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika dan Badan Intelijen CIA. Sejak Perang Dingin, pesawat ini telah menjadi mata dan telinga bagi militer Amerika untuk mengintip kekuatan negara-negara yang menjadi rivalnya. Nah, seperti apa pesawat tersebut? Penasaran? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya serta nyalakan tombol loncengnya agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 7 Fakta Tentang Pesawat U2 Dragon Lady Versi Sapi Betina Kesatu, Dirancang Oleh Tim Rahasia Skunk Works Lahirnya U2 Dragon Lady dibidani oleh Skunk Works, tim mekanik jenius dari pabrikan Lockheed yang dipimpin oleh Kelly Johnson. Johnson dan para insinyurnya lalu bekerja keras merancang dan membangun pesawat tersebut mulai tahun 1954. Dragon Lady mampu terbang di atas ketinggian 70 ribu kaki, memiliki jangkauan 4.800 km, serta mampu membawa perangkat optik seberat 212 kg. Pesawat ini terbang perdana pada tanggal 1 Agustus 1955 di lokasi terpencil di Nevada yang sekarang dikenal Area 51. U2 dengan segera menandai pergeseran menuju intelijen teknikal yang mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan intelijen di lapangan. Intelijen tidak lagi seperti dalam novel spionase, namun justru dengan teknologi yang canggih. Kedua, pesawat yang sulit diterbangkan Tak seperti pesawat lain, U2 harus terbang cukup cepat, tapi tak boleh terlalu cepat karena akan membuat badan pesawat lepas. Karena sudah diterbangkan, pesawat akhirnya dijuluki The Dragon Lady. Tantangan bagi para pilot U2 adalah ketika terbang pada ketinggian 70 ribu kaki, perbedaan antara dua kecepatan ini hanya beberapa mil per jam. Pilot harus selalu berkonsentrasi, apalagi pada mode terbang manual, sebab sedikit saja dorongan yang tak disengaja akan menyebabkan bencana. Kendali mekanik pesawat mudah diatur nih kak jika terbang rendah, namun jika terbang tinggi, pesawat jadi sangat sensitif. Belum lagi desain Dragon Lady yang ringan, sehingga sangat sensitif dengan angin. Roda pendaratan yang mirip roda sepeda juga menyulitkan si pilot untuk menjaga keseimbangan pesawat saat mendarat. Demi aerodinamika di ketinggian, maka desain pesawat dibuat dengan mengorbankan jarak pandang kokpit yang sangat terbatas. Sehingga saat mendarat, pilot harus mengandalkan instruksi dari pilot U2 lain yang mengendarai mobil di landasan pacu untuk memandu pendaratan. Ketiga, salah satu dari sedikit pesawat yang bisa terbang sangat tinggi. U2 memiliki fuselag sepanjang 19 meter. Sayapnya didesain sedemikian rupa untuk lebih meluncur, bukan menyapu udara. Mesin General Electric F-118101 dirancang untuk mampu terbang hingga ketinggian 70 ribu kaki atau setara 21 kilometer. Sementara kecepatan maksimalnya bisa mencapai 805 kilometer per jam sepanjang misi berlangsung. Sang pilot dituntut untuk mampu bertahan hingga berjam-jam, sehingga dijuluki sebagai sudut peti mati. Pesawat didesain sangat ramping, sehingga sangat sulit untuk dikenali. Terkadang, Dragon Lady mendapatkan tambahan beberapa modifikasi. Seperti tambahan pot, antena yang mencuat, tonjolan misterius yang menyembunyikan aneka sensor, radar, kamera, hingga alat komunikasi canggih untuk menyelesaikan misi. Keempat, Pesawat atau Satelit Pada ketinggian 70 ribu kaki ke atas, membuat Dragon Lady sebagai pemain tunggal yang akan menguasai sebagian besar angkasa sendirian. Hingga kini nih kak, tak ada pesawat yang mampu terbang setinggi U-2 Dragon Lady. Di ketinggian itu, peran pilot tak ubahnya, seperti astronot ketimbang penerbang. Para penerbang pesawat ini harus memakai pakaian dan helm khusus, seperti pakaian para astronot yang dilengkapi dengan oksigen 100%. Di wilayah itu, batas antara hidup dan mati pilot sangatlah tipis. Pilot senantiasa menghadapi bahaya hipoksia atau gejala kekurangan oksigen dan penyakit dekompresi yang disebabkan oleh ketinggian yang tidak biasa. Sedikit saja pilotnya lengah atau kekurangan suplai oksigen ke otak bisa membahayakan seluruh misi. Kelima, Hanya Diterbangkan Pilot Terbaik Dari Yang Terbaik Angkatan Udara menguji kandidat pilot dengan cara menempatkan mereka di pesawat latih. Pesawat latih ini dari jenis U-2 juga, namun memiliki kursi tandem dengan instruktur pilot berpengalaman duduk di kursi belakang. Nah, dari kursi belakang yang posisinya lebih tinggi ini kak, instruktur akan melihat bagaimana kandidat secara cepat dapat beradaptasi dengan pesawat yang tidak biasa ini. Menurut Greg Birdsell, wakil manajer program U-2 mengutarakan jika pesawat Dragon Lady ini menarik banyak minat pilot Amerika. Namun dari pilot yang mendaftar, termasuk yang dilatih, hanya sekitar 10-15 pilot saja yang dianggap mampu untuk mengoperasikan U-2 Dragon Lady. Keenam, Pesawat Yang Belum Tergantikan Di era otomatisasi dan algoritma seperti sekarang ini, akan mudah membayangkan bahwa pesawat mata-mata ini akan digantikan. Namun ternyata, statement itu keliru. Saat tembok Berlin runtuh, Dragon Lady berhasil mencuri dengar percakapan atau tulisan, mendapatkan sinyal elektronik, mengambil foto, hingga menangkap citra digital setiap objek. U-2 bahkan memiliki sejumlah peran baru, seperti menyiarkan data. U-2 juga terbukti bertahan lebih lama ketimbang pesawat-pesawat pengintai yang terbaru, serta mampu mengambil alih fungsi satelit. Kini, sebanyak 31 unit pesawat U-2 yang beroperasi justru akan mendapatkan upgrade senilai 50 juta USD atau sekitar 712 miliar rupiah. Upgrade ini dilakukan agar U-2 bisa tetap kompatibel dengan misi baru yang memungkinkan mereka terbang hingga 30 tahun lagi. Di masa depan, U-2 Dragon Lady mungkin saja digantikan dengan drone canggih yang keberadaannya belum resmi diakui. Ketujuh, Kronik Diseputar U-2 Nah, di tahun 1950-an, U-2 telah melakukan pengumpulan informasi pertamanya di Cina, kemudian dilanjutkan dengan misi pengintaian di kekuatan rudal nuklir Soviet. Kala itu, U-2 dikirim untuk memotret perkembangan kekuatan rudal nuklir Soviet di Kuba pada tahun 1962 yang memicu timbulnya krisis rudal Kuba. U-2 yang diterbangkan Francis Gary Powers tiba-tiba ditembak jatuh oleh rudal pertahanan udara Soviet SA-2. Walaupun sang pilot akhirnya dapat kembali melalui pertukaran dengan mata-mata Soviet yang tertangkap, U-2 tidak pernah memasuki wilayah udara Uni Soviet lagi. Pesawat ini agaknya juga pernah terbang melintas Katulisti Waluka terbang di atas wilayah udara Indonesia untuk mengumpulkan data kekuatan TNI jelang operasi militer melawan Belanda di Papua. Hasil kerja U-2 ini kemudian ditunjukkan ke Belanda dan membuat Dan Haag memutuskan menarik diri dari Papua. U-2 tercatat juga pernah diterbangkan untuk memata-matai perkembangan reaktor nuklir Israel di Gurun Negev yang dilakukan diam-diam dari pengawasan Washington. Terima kasih telah menonton!